Konstalasi politik jelang Pilpres 2019 semakin memanas. Berbagai kritikan pedas terus dilontarkan oleh berbagai pihak kepada pasangan calon presiden yang ada. Salah satunya kritikan dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief, yang menyatakan Prabowo Subianto dianggap kurang serius di Pilpres 2019 mendatang, lantaran tidak aktif berkampanye ke daerah. Menurut Sandiaga Uno, saat melakukan pengumpulan donasi bagi para korban bencana alam di kota Wisata Bogor, menilai pasangannya tersebut seorang pekerja yang keras, dan ia bekerja sangat strategis dalam menyikapi situasi yang ada. Dan mengenai kritikan-kritikan yang ada dinilainya sebagai sebuah masukan. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan itu merupakan masukan dan kita tentunya kerja keras. Pak Prabowo kerja keras, saya kerja keras, dan Pak Prabowo sangat strategis dalam bekerja, bekerja, beliau pengalaman sekali dalam menyikapi kontestasi ini, dan kita jaga agar momentum kita baik. Dan ini kan 6 bulan ke depan, kita yakinkan masyarakat di Indonesia bahwa insya Allah ekonomi Indonesia lebih baik. Dari Gunung Putri Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.